Halo teman-teman selamat datang di robot plus Robotics School YouTube channel kali ini dengan Mr. Phaidi disini ya pada kali ini Mister akan menjelaskan Bagaimana cara membuat robot drop checker dengan menggunakan program dan kit robot myrobotime bentuk robotnya seperti ini adik-adik ya jadi robot ini nantinya akan diprogram agar tidak jatuh dari meja khususnya meja yang berwarna putih karena nanti sensornya menggunakan IR sensor yang mana IR sensor itu peka terhadap gelap sama terang Oke langsung saja kita ikuti tutorial perakitannya seperti berikut ini ya namun sebelum itu kalian cek dulu partlist yang kita gunakan seperti berikut ini Oke adik-adik ini dia partlistnya ya Oke teman-teman untuk step-stepnya bisa kalian lihat di sini ya selamat menikmati ya langsung saja teman-teman setelah kalian lihat step-stepnya tadi ya gimana sudah paham belum jadi stepnya cuman sedikit tinggal teman-teman rakit sesuai dengan instruksi yang ada di buku tadi ya kalau videonya terlalu cepat nanti bisa adik-adik pause saat step-stepnya berjalan Oke pertama-tama kita bikin dulu dari ski bodinya ya teman-teman nah selama-tama kita ambil yang namanya motor ini namanya motor motor DC kita lepas motor DC nya oke khusus perakitan ini nanti videonya di time-slap ya jadi dipercepat kalau teman-teman butuh perakitannya dari awal sampai akhir teman-teman cukup ikuti yang di buku tadi saja untuk perakitannya mister percepat saja di atas di atas selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk perakitannya sudah selesai ya sekarang kita tinggal pasang wiring atau pengkabulannya nah yang terpenting disini itu wiring harus sesuai dengan program yang akan kalian bikin jadi kita tentukan dari hardwarenya dulu yang pertama sebelah kiri sensor kiri disini ya sensor kiri dan ini sensor kanan sensor kiri kalian masukkan di input 1 input 1 ya jangan lupa untuk input itu berada di bagian sebelah kanan mainboard output di sebelah kiri ya inputnya ada 5 outputnya ada 6 nah input 1 itu pas di bawahnya RC receiver baris kedua terus input 2 di baris ketiga ya nah untuk pengkabulannya itu hitam di negatif merah positif sedangkan putih itu di S atau sinyal berikutnya tinggal kita pasang kabel motor kalian cek dulu kabelnya ya motor ini sebelah kanan motor sebelah kanan kalian pasang di motor kanan motor kanan itu disini nah berhubung motornya itu terhubung satu ini satu sumbu dengan gear jadi ketika motornya maju nanti rodanya akan mundur nah oleh karena itu kita pengkabulannya harus disesuaikan ya jadi antara pengkabulannya yang disesuaikan atau programnya nah kita edit menggunakan programnya dulu saja ya jadi nanti kalau pengen maju programnya justru mundur seperti itu ya jadi positif di merah tetap seperti biasa motor kanan negatif di hitam ini ini juga positif di merah negatif di hitam sudah selesai robotnya sekarang kita tinggal bikin programnya dan masukkan program yang setelah kita bikin di komputer dengan menggunakan downloader ini namanya downloader teman-teman oke langsung saja kita masukkan downloadernya dulu di port downloader ya jangan lupa kabelnya di cek jangan sampai terbalik white housingnya ya oke kita singkirkan dulu untuk robotnya lalu kita beralih ke layar untuk pemprograman oke biar enak aku pakai mouse saja oke aplikasinya sudah terbuka teman-teman sekarang kita buka bagian input sama output ya oke kalau teman-teman pengen ikut contoh program yang ada di buku boleh saja ya tadi kan sudah ditampilkan sama contoh programnya di awal kalau mister bikin sesuai dengan apa yang mister inginkan dari robot ini nah pertama-tama robot ini nantinya akan maju ketika dia sensornya mengenai meja mejanya warna putih jadi kita deteksinya itu warna putih nanti warna putih itu berarti sen kalau hitam itu berarti non lalu kita bikin dulu dari IR sensor yang pertama dalam keadaan dia input 1 dan input 2 nya input 1 itu gini ya input 2 itu kanan ingat-ingat sama-sama sen karena dia mendeteksi putih oke ya nah ingat motornya tadi terhubung dengan gear gear jadi nanti ketika motornya maju justru rodanya akan mundur nah harapannya kan kita maju nih kalau sama-sama putih jadi kita bikin motornya ya dimasukin motor 1 kiri dan motor 1 kanan maju karena terhubung dengan gear tadi kita balik jadi maju itu mundur kalau mundur nanti akan maju oke backward itu artinya mundur teman-teman oke oke case yang pertama sudah selesai jadi nanti ada 3 case ya berikutnya kita buat case yang kedua case itu apa artinya ade-ade case itu artinya kemungkinan ya kemungkinan kedua kita bikin kemungkinan yang kedua oke ketika input 1 dan input 2 nya yang pertama kita bikin yang kiri dulu kalau di buku gak tau ya mister gak lihat di buku tadi ya kalau di buku mau lihat buku gak gak usah ya ini sesuai yang mister aja kalian boleh sesuai yang di buku boleh oke sebelah kiri itu stand sebelah kanan non berarti yang kanan itu mau jatuh non atau hitam ya jadi dia mau drop yang kanan jatuh oke harapannya sebelum mister bikin programnya kalau yang kanan mau jatuh gini dia akan mundur lalu belok ke kiri kenapa gak belok ke kanan kalau justru yang kanan mau jatuh mundur belok ke kanan dia juga mau jatuh lagi teman teman gitu ya jadi kalau yang kanan non itu artinya yang kanan mau jatuh sensornya mendeteksi akan drop oleh karena itu kita bikin kalau yang kanan non ini ya oke kita bikin yang namanya motornya itu mundur dulu mundur ingat mundur berarti maju disini ya karena terhubung dengan gear oke kita pakai kecepatan penuh aja kalau di buku kayaknya kecepatannya 8 doang ya master pakai kecepatan 10 oke biar kalian ngerti bedanya ya jadi gak harus selalu ikut sama dengan yang di buku yang terpenting kita pengennya robot ini kayak gimana sih jadi kita bikin sesuai dengan keinginan kita gitu jangan membatasi pikiran anda dengan yang ada di buku gitu ya oke lalu mundurnya berapa kita atur mundurnya selama delay itu artinya selama ya selama 500 milisekan oke 500 milisekan siapa adik-adik saya yang tahu oke benar 500 milisekan itu sama dengan setengah second ya jadi seperti kita ketahui bahwasannya 1000 milisekan itu sama dengan 1 second oke masih ingat tuh rumus anak tangga ingat ya lanjut berikutnya kita ambil motor jadi setelah dia mundur selama 500 milisekan atau setengah second dia akan belok kemana tadi kalau yang kanan mau jatuh oke benar ya belok ke kiri oke kalau pengen belok ke kiri berarti yang mana yang maju yang kanan maju ya kita satu-satu dulu yang kanan maju berarti backward ya karena kebalik ada gear tadi diingat-ingat loh mister bilang backward bilang maju tapi kok di programnya backward nah diingat lagi kalau motornya maju disini justru rodanya akan mundur karena terhubung dengan gear ya ingat-ingat itu ya jadi yang kanan maju berarti yang kanan right itu backward oke maju yang kiri akan mundur mundurnya berarti track forward ya oke nah selama berapa selama 500 milisekan juga kita atur selama 500 milisekan sekarang cepatnya gini ya kalian klik yang gila ini terus ctrl c kalau gak mau ctrl c juga bisa klik kanan ya edit terus copy teruskan dimutup sini terus edit lagi oke sudah itu menggunakan menu kalau menggunakan shortcut di keyboard tinggal ctrl c itu copy ctrl plus p itu paste ya oke nah ingin lebih cepat lagi kita bikin kondisi yang ketiga karena kondisi yang ketiga mirip-mirip dengan kondisi yang kedua jadi kondisi yang ketiga itu gimana kebalikannya ya dari kondisi yang kedua misal sensor kiri mau jatuh ya seperti ini sensor kiri mau jatuh berarti dia mundur lalu belok ke kanan gini oke kebalikannya jadi kita tinggal copy paste saja cara cepatnya pakai keyboard ctrl c di bagian case yang kedua case yang kedua ini yang sensornya ya jadi nanti yang dalam akan menutup kita tekan ctrl c di keyboard lalu masukkan di pangsa n ya ini lalu ctrl c oke sudah muncul loh kok gak ada dalamnya kalau pengen muncul bagian dalamnya klik tombol plus disini ya sudah muncul oke tinggal kita kondisinya dibalik ya jadi yang input 2 sense atau yang sensor kanan sense sensor kiri nya non non itu berarti mendeteksi bahwa dia akan drop lalu yang mundur tetap nah ini beloknya kebalikannya ya jadi belok ke kanan kalau belok ke kanan yang kiri maju oke yang kanan mundur sudah selesai deh teman-teman oke kalau sudah sekarang tinggal masukkan kabel downloader nya ya jadi ke usb nya nah berhubung usb nya penuh kita tarik kalau gak kelihatan sering tarik dulu oh gak bisa ditarik karena berikutnya sama kamera jadi ini yang terpenting dicolokkan ke usb komputernya oke nah bunyi kalau sudah kita pilih komportnya wah lupa oke kom 6 lalu kita tekan next pastikan gak ada yang error ya di programnya kalau sudah muncul n di bawah itu berarti gak ada yang error kalau sudah kita tekan download setelah selesai di download kita nyalakan mainboard nya oke nanti tandanya berkedap-kedip lampu warna biru dan downloading nya proses sampai 100% ya sampai hijau nya penuh lalu kita tarik untuk kabel downloader nya udah selesai kita tarik kabel downloader nya ini udah selesai kita matikan kita cek dulu pergerakan robot ini ya harusnya kalau di meja putih kayak gini itu akan maju kita cek dulu kita nyalakan oke oke dia maju cara mengetahuinya cukup teman-teman rabah di bagian rodanya ya oke ini maju sepertinya udah benar kalau yang kanan mau drop mundur lalu belok ke kiri oke sudah benar kita coba ya kalau kayak gini sudah kelihatan ya mejanya ya nanti kalau mau drop kelihatan jadi kita coba arahkan ke sini oke robotnya jalan oke yang kanan mau drop dia ke kiri yang kiri mau drop dia ke kanan yang kanan mau drop dia ke kiri oke coba ke sebelah sana sana oke oke teman-teman itu tadi ya untuk video tutorial pembuatan robot drop checker bentuk di map tara gimana true ya programnya juga simple dan gak begitu rumit jadi kalian bisa mengikuti di rumah yang punya kitnya kalau kalian gak punya kit robot my robot bisa juga order di kami via shopee juga bisa dan juga nanti toko shopee ada di deskripsi kalau juga mau tanya-tanya boleh nanya via kontak person WA ataupun telpon yang tertera di deskripsi oke teman-teman sampai disini dulu untuk video pembuatan robot semiptera semoga teman-teman terhibur jangan lupa bantu tekan tombol like komen dan juga bagikan ke social media teman-teman semoga video ini membantu teman-teman dalam mengembangkan imajinasi khususnya di bidang robotika sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati